Saat ini kita telah terhubung dengan kuasa hukum dari Setia Novanto, Fredrik Yunadi. Selamat pagi Pak Fredrik. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Fredrik, bisa Anda informasikan bagaimana setelah resmi ditahan di gedung KPK, bagaimana kondisi Pak Setia Novanto untuk pagi hari ini? Saya belum tahu ya, karena kita kan tadi malam udah sampai jam 3 pagi udah terlalu capek ya, jadi belum sempat ke sana, belum tahu saya. Baik, Anda belum mengunjungi Setia Novanto untuk hari ini? Belum dong, tadi pagi aja kan sampai jam 3 pagi saya di sana. Oke, ada rencana, ada informasi bahwa Bu Desti Astriani akan diperiksa pukul 10, benarkah informasi tersebut? Betul, betul, betul. Oke, betul berapa rencananya akan dilakukan pemeriksaan Pak Fredrik? sedang dalam perjalanan ke sana. Baik, Pak Fredrik, pada awalnya ketika diajukan surat penahanan dari KPK, awalnya pihak Anda menolak menandatangani surat penahanan, begitu. Bagaimana pada akhirnya, kenapa pada akhirnya penahanan tetap dilakukan, Pak Fredrik? Ini kan hanya membuktikan, kekuasaan kan bisa mengesampingkan Undang-Undang. Saya menolak, tapi tetap kan dianggap menolak pun dianggap tetap menerima. Sehingga terakhirnya waktu semalam, dibawa secara paksa ke KPK, yang bisa kita lakukan hanya mengikuti. Dalam pelaksanaan ini kan ternyata diduga, disusupkan orang-orang tertentu yang mengaku dari tim kuasa hukum ternyata adalah orang dari via penyidik yang ingin memputarbalikkan daripada situasi. Hanya itu saja yang bisa saya beritahu kan. Memputarbalikkan situasi maksud Anda seperti apa, Pak Fredrik? Ya, jadi seolah-olah mengaku itu dari tim kuasa hukum. Padahal dia bukan dari tim kuasa hukum. Dan saya lihat yang bersangkutan itu bebas keluar masuk pintu-pintu kamar-kamar di KPK. Jadi itu kan penyusupan. Anda tidak mencoba melakukan protes kepada pihak KPK? Kalau Anda lihat ini sebagai sebuah kejanggalan begitu? Ya, kalau sekarang kita mengambil suatu strategi, jadi kalau kita protes itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Sehingga kita akan tetap mengambil langkah hukum yang sudah kita tempuh. Kita akan mendesak uji material di MKU untuk segera dapat disidangkan dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa dapat suatu keputusan. Baik Pak Fredrik, ada informasi bahwa kami konfirmasi sekali lagi bahwa pihak Anda menilai bahwa penangkapan ini selain ada kejanggalan begitu, Anda juga melihat ada nuansa politik yang sangat kuat. Benarkah begitu Pak Fredrik? Ya, ini kan sebenarnya kan adalah politik ya, bukan hukum. Kalau hukum saya rasakan tidak akan terjadi seperti begini. Dari sisi mananya Anda melihat ini sebagai sebuah nuansa politik di dalamnya? Begini, kalau orang itu ditangkap, itu kalau yang bersangkutan itu sudah tiga kali berturut-turut dipanggil tidak menghadap. Sedangkan klaim kami kan baru dipanggil satu kali. Kemudian ada statement-statement yang membaurkan daripada suasana menyatakan sudah dipanggil secara layak selama sebelas kali. Perlu saya jelaskan, pemanggilan untuk menghadap ke sidang sebagai saksi, itu kan pekaranya orang lain. Tidak bisa dicampur adukan dengan pada apa yang diperasangkakan kepada Pak SN. Pemanggilan sebagai saksi juga dalam kasusnya Pak AN, itu sudah dilakukan empat kali. Tiga kali itu sudah dikirimkan, sudah diberikan suatu keterangan yang layak bahwa bukan mangkir sebagaimana apa yang dituduhkan, tetapi kan diberitahu kan tidak bisa menghadir karena ada alasan ini itu dan sebagainya. Nah, pemanggilan sebagai tersangka, sebagai sprinting nomor 113 itu kan baru satu kali. Panggilnya itu pagi jam 10, jam 8 malam sudah ditangkap. Nah, itu kan sudah tidak memenuhi unsur sebagaimana tertera dalam pada satu-satunya hukum acara di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 8.81. Berarti kan mereka sudah melanggar KUHAP, ya tapi kan tetap mereka lakukan. Nah, manuver-manuver begitu kuat, Anda bisa melihat sendiri statement-statement yang berada di media, baik TV maupun online, kan sudah tahu manuver-manuver politiknya begitu kan itu dari mana saja, yang tidak perlu saya sebutkan. Oke, terlepas dari itu semua, Pak Fredrik, ini ada rencana untuk mengajukan kembali pra-peradilan kedua pada tanggal 30 November, betul begitu? Itu dilakukan oleh tim lain, bukan saya. Oke, di luar itu, pihak KPK mengatakan bahwa pihak KPK sudah memiliki bukti kuat terkait dengan kasus ini. Tanggapan Anda, Pak Fredrik? Ya, yang mengatakan bukti kuat kan siap penyidikan, ya kita uji saja kan, yang mengatakan kuat itu sejauh mana kuatnya, kan begitu. Seperti contoh, dulu waktu pra-peradilan juga kan selalu mereka memberikan kesan ada bukti kuat, kan gitu kan, tapi ternyata begitu diuji, buktinya ternyata tidak layak, kan begitu saja. Karena masing-masing pihak ketika mau berperang, kan masing-masing pihak akan mengaklim dirinya sudah punya persiapan yang sangat cukup. Sasa saja kok. Saya tidak pernah mengatakan tidak benar, silakan saja, apa yang mereka klaim hak daripada setiap masing-masing pihak. Jadi tidak perlu kita berargumentasi satu dengan yang lain. Karena yang menilai itu kan hakim. Bukan pihak penyidik, petermohon, atau pihak pemohon. Oke Pak Fredrik, ada informasi, statement dari Pak Satnov juga bahwa ke depannya akan meminta perlindungan begitu dari Presiden. Sejauh ini sudah ada koordinasi dengan Pak Jokowi? Kita tidak pernah melakukan sesuatu koordinasi apapun. Beliau selaku ketua tewan, beliau selaku ketua umum partai, beliau secara pribadi, wajar, dan merupakan suatu hak dari setiap warga negara itu mengajukan, mengadukan bahwa ada suatu perilaku atau tindakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi mohon dalam hal ini mendapatkan suatu perhatian, diluruskan sebagaimana mustinya. Saya rasa hal-hal demikian itu hal yang wajar ya. Tidak perlu kita besar-besarkan ya. Oke. Pak Fredrik, ini rencananya penahanan akan dilakukan selama 20 hari dari tanggal 17 kemarin hingga tanggal 16 Desember begitu. Jika nanti kemungkinan untuk diperpanjang penahanan tentu ada, kalau itu dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Kalau penahanan selama 20 hari itu kan sesuai dengan kuhab kan. Jadi tidak perlu saya komentar. Itu kan dengan maksimum yang bisa diberikan wawanan pada penyidikan memang 20 hari. Jadi tidak perlu kita argumentasikan apa 20 hari. Itu memang undang-undang menyatakan demikian. Oke. Pemeriksaan menurut Anda, pihak Anda bahwa pemeriksaan dalam kondisi sakit seperti ini, penahanan bahkan dalam kondisi tersangka masih dalam kondisi sakit menurut pihak kuasa hukum ini melanggar hambakan dan ada rencana untuk maju ke peradilan internasional. Bagaimana rencana ini masih akan dilakukan Pak Fredrik? Kalau masalah soal langkah hukum apa yang kita ambil yang jelas saya bisa jelaskan sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Tapi langkah apa yang kita ambil tidak perlu saya sebutkan. Baik. Kita akan tunggu ke depannya seperti apa lagi langkah yang akan diambil oleh pihak kuasa hukum untuk Setia Nefanto. Terima kasih Pak Fredrik. Terima kasih. Selamat pagi Fredrik Nyuradi yang merupakan tim kuasa hukum dari Setia Nefanto yang saat ini masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di rutan KPK.